Generasi muda adalah tunas bangsa yang memiliki peran penting dalam mempertahankan keutuhan suatu bangsa. Karena di tangan kitalah masa depan suatu bangsa ditentukan. Dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, pasti banyak tantangan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, salah satunya adalah dengan berpendidikan. Pendidikan sangat memegang peran penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pendidikan dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Pendidikan dapat menciptakan inovasi dan kemanjuan teknologi. Dan pendidikan dapat meningkatkan produktivitas ekonomi. Salah satu cara yang paling relevan untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan berliterasi. Karena literasi adalah kunci perkembangan individu dan masyarakat. Shalom, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pohon durian tiada berduri. Tunggu bersama, bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri. Semoga-moga mencintuhan. Halo Sobat Dosis, perkenalkan. Saya Inesme Kristi Busepuh. Saya dari SMA Negeri 1 Tiga Rekat Kabupaten Karo. Saya perwakilan dari Sumatera Utara. Saya siap menjadi The Next Duta Siswa Indonesia Tahun 2024. Saya merasa memenuhi syarat untuk menjadi Duta Siswa Indonesia 2024. Karena pertama, saya memiliki pencapaian prestasi akademik. Dikti ini mencakup juara Olimpiade Biologi tingkat nasional, juara praktik baik literasi tingkat provinsi, dan juara menulis jurnalistik tingkat kabupaten. Juga ada beberapa lagi yang tak bisa saya utarakan satu persatu. Ini akan memungkinkan saya untuk mengartikulasi isu-isu pendidikan secara efektif. Kedua, saya memiliki kemampuan public speaking. Kemampuan berbicara di depan umum adalah aset yang sangat berharga. Sebagai seorang Duta, saya dapat menggunakan keterampilan ini untuk menginspirasi dan memotivasi rekan-rekan siswa, serta berkomunikasi secara efektif dengan berbagai audiens. Selain itu, saya juga sering ditunjuk sebagai Master of Carmoni, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ketiga, saya aktif di berbagai organisasi. Ini menunjukkan bahwa saya memiliki pengalaman dalam bekerja dalam tim, meorganisir acara dan berkolaborasi dengan beragam individu. Contoh organisasi yang saya ikuti adalah OSIS, Nukah Klub, Pas Kibra, PIKR, dan Pramuka. Jika saya terpilih menjadi Duta Siswa Indonesia 2024, program yang saya tawarkan adalah Pemasi, Program Edukasi Manajemen Siswa. Program ini akan membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan mendasar yang mereka miliki, seperti merencanakan, mengorganisasi, dan mengelola waktu mereka dengan efektif. Hal ini juga bersangkutan dengan literasi. Dalam arti, hal ini juga bersangkutan dengan literasi. Dalam arti, pemahaman mereka tentang cara mengakses dan menggunakan sumber daya, terkhususnya sumber daya pendidikan. Hal ini akan meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan generasi muda yang siap menghadapi tantangan-tantangan yang ada di masa depan dan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan lebih baik.